Intro Aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda terus mengalami peningkatan sejak pertengahan April 2022. Erupsi Anak Gunung Krakatau tidak mengganggu bongkar muat penumpang kapal di Pelabuhan Merak. Abu Gunung Krakatau jatuh hanya di sekitar Kepulauan. Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda mengalami erupsi sebanyak 105 kali sejak 15 April 2022 kemarin. Suara gemuruh aktivitas Anak Gunung Krakatau terdengar jelas oleh warga sekitar, terutama warga di Pantai Anyer, Cinangka, Kabupaten Serang, Banten yang jaraknya hanya sekitar 42 km. Menurut Kepala Pos Pemantau Gunung Anak Krakatau, Deni Mardiono, belum ada penurunan aktivitas dari Anak Gunung Krakatau. Namun, kondisi ini dinilai masih aman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Mudik untuk letusan Anak Krakatau sendiri, untuk materialnya saat ini aman, digarenakan untuk material letusan hanya di sekitaran area Gunung Anak Krakatau dan untuk abu itu tergantung dari arah angin. Saat ini angin sendiri mengarah kemana Pak? Untuk saat ini, dari pantauan CCTV kami dan informasi dari BMKG bahwa saat ini terpantau menuju ke arah barat daya secara perlahan. Pak, apakah ada laporan debu vulkanik itu ke pemukiman? Sampai dengan saat ini, untuk laporan abu vulkanik belum sampai di pos pengamatan, tetapi pada tanggal 21 April kemarin di pos pengamatan, abu vulkanik sampai dengan di pos pengamatan. Terima kasih telah menonton!